Menurut aku, asih itu seperti tetesan kehidupan. Dona ya harus terpenuhi nutrisinya gitu kan. Jadi, butuh banget butuh susu. Jadi, dari pertama kali dona lahir, aku asiin langsung. Tapi selalu, setiap nggak lama kemudian, keluar lagi tuh air susunya. Orang tua panik kan langsung, ini gimana nih pini gitu. Oke, bawa ke dokter. Sampai pada akhirnya diarahin ke dokter laktasi. Oh, ternyata ada kesalahan. Kesalahan pada saat breastfeeding langsung. Dona minum asi sambil ada anginnya juga. Di situ yang bikin dia tidurnya nggak nyaman, dia nangis. Dan akhirnya, dia mau ngeluarin angin pun sambil asinya kebawa juga gitu. Di situ makanya sering kembung, kolik gitu. Nah, di situ aku mikir kan, aduh gimana kalau nyusuin langsung aja, ada kejadian kayak gini. Apalagi pakai botol susu. Nah, kegiatan saya saat ini bisnis bareng suami. Emang sih nggak full time gitu, tapi terkadang mengharuskan untuk keluar rumah. Jadi, pastilah setiap mami-mami juga butuh yang namanya botol susu ya kan. Kegiatan aku ini kan makeup pengantin ya. Jadi, sesekali ya emang harus tinggalin Dona gitu. Nggak bisa selalu bareng sama Dona. Jadi, pas tau nih udah pasti butuh botol susu kan. Nah, aku udah mulai-mulai nih beli botol susu. Di toko botol susu ada yang jelasin, oh bu pake ini aja. Dia antikolik, BPA free gitu kan. Terus akhirnya coba. Kendalanya itu saat pake botol selain dokter, Browns yang sebelumnya, itu Dona menolak. Dia cuma gigit-gigit, terus dia kayak mau muntah. Sama satu lagi yang saya beli botol yang kedua itu, sempet kan, saya berpikir, yaudahlah dibiasain aja pake botol susu. Mungkin emang karena nggak biasa. Eh, ternyata di saat mau nyusuin langsung, dia kayak bingung puting. Dia malah menolak. Di situlah mulai ada rasa cemas gitu. Wah, nih anak nggak bisa pake botol susu dong gitu kan. Nah, kebetulan saya ini kan juga aktif ya, datang-datang ke seminar edukasi. Nah, di situ saya mulai sharing lah sama mami-mami yang lain. Mami-mami tuh pada rekomendasi, coba deh pake dokter Browns. Dia kan kayaknya spesialis kolik gitu. Coba deh kamu baca-baca reviewnya. Nah, dari situ pas denger brand dokter Browns, aku mulai baca-baca, aku searching kan. Oh, ternyata dia punya keunggulan gitu kan. Aku coba beli botolnya. Yang pertama aku beli, langsung aku coba. ke dona kan. Dan, wow, itu luar biasa banget. Langsung jatuh cinta pertama kali. Dona langsung mau. Dia nggak kolik lagi. Dia minum susunya sampai habis, sampai ketiduran kadang. Nah, di situ aku tahu bahwa nah, inilah jawaban dari segala permasalahan yang tadi aku dapatkan gitu. Akhirnya bisa nih, bisa meninggalin anak dengan tenang. I love dokter Browns. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax